Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya hari ini belajar mengenai pengendalian hama terpadu nah untuk kali ini kita masih mempelajari mengenai topik yang sama dengan pertemuan sebelumnya yaitu mengenai isus of food safety and phyto-sanitary measures in global supply chains jadi memang belum selesai ya topik yang kemarin ya dan saya selanjutkan sekarang jadi dalam konsep pengendalian hama terpadu itu kita tidak hanya berpikir pada lahan itu sendiri melainkan bagaimana kita menyediakan pangan itu aman bagi konsumen kemudian aman bagi lingkungan dan lain sebagainya nah itu banyak yang harus dipelajari oke bagaimana kondisi Indonesia sekarang isunya apa sih sebenarnya climate kita itu sebenarnya sangat cocok terutama tropis ya negara-negara tropis itu biasanya sangat cocok bagi perkembiakan tidak hanya hama, penyakit maupun gulma jadi tumbuh subur ya gulma, penyakit, dan hama apalagi jika tidak ada intervensi dari petani untuk mengendalikan itulah pentingnya jadi kita harus memanage bagaimana pengendalian yang baik dan benar itu kemudian pengendalian itu masih sangat terbatas ya padahal petani masih depend on synthetic pesticide kemudian di Indonesia agricultural sector is still dominant masih dominant sekali sebagian besar penduduk kita bekerja sebagai petani high demand permintanya sangat tinggi dari produk-produk pertanian kita dan diperlukan kualitas yang lebih baik dari produk apalagi ekspektasi konsumen sekarang lebih tinggi konsumen menginginkan produk yang A, B, C, D banyak ya yang diinginkan konsumen kemudian populasi kita sangat banyak sangat tinggi sehingga permintaan untuk produk pertanian produk pangan itu juga sangat tinggi dan juga selain kita diversitas dari hama, penyakit, dan gulma kita yang tinggi diversitas tanaman kita itu juga tinggi jadi ada banyak komoditas-komoditas yang mungkin itu ini ya apa namanya yang hanya ada di Indonesia atau atau tumbuh subur di Indonesia gitu ya dan ini salah satu bukti ya bahwa climate kita itu iklim tropis itu sangat cocok bagi perkembangan biangan hama ada fall army worm ini adalah spodoptera frugiperda dia adalah invasif spesies hama invasif dia masuk dari Amerika dia masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 2019 jadi ini masih tergolong sangat baru dan sekarang bagaimana perkembang biakannya ya dia masuk sekitar bulan Agustus 2019 dan awal mulainya disini ya dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia bahkan sampai sekarang itu fall army worm spodoptera frugiperda bisa ditemukan di seluruh area di Indonesia seperti itu ya jadi memang perkembang biakannya itu cocok bagi perkembang biakan hama dan ini merupakan salah satu hama yang penting bagi tanaman utamanya adalah tanaman jagung oke kemudian ini adalah fall army worm spodoptera frugiperda salah satunya ya spodoptera spodoptera itu spesiesnya ada banyak ada spodoptera exigua itu biasanya di daun bawang kemudian spodoptera litura yang ada di berbagai komoditas kemudian juga kacang-kacangan juga di tanaman pangan juga kemudian spodoptera frugiperda yang paling baru itu inangnya banyak tapi yang paling parah dia menyerang tanaman jagung spodoptera frugiperda adalah spesies hama baru di tanaman jagung di invasive species dia telur diletakkan dalam masa telur diletakkan dalam berkelompok seperti ini jadi ketika imago kupu-kupu itu kupu-kupu dari ulat grayak ini dewasa dari ulat grayak ini dia populasi dia kan perkembangannya hulu metabolah type metabolosi sempurna start from egg larvae pupae and then adult atau imago jadi ketika setelah populasi kemudian dia meletakkan telur telurnya itu sekali sekali bertelur seperti ini dia diletakkan secara banyak atau secara masa dan setelah menetas seperti ini dia menetasnya banyak ini ada litura ada frugiperda ini imagonya seperti ini kalau spodoptera frugiperda itu di kepalanya itu ada huruf Y kemudian ulatnya biasanya warnanya agak hijau keabuan dia pada awalnya dia makan secara berkelompok namun seiring dengan perkembang biakan hidupnya dia akan berpisah karena dia akan berkembang dari instar 1 ke instar 2 instar 3 dan instar 4 dan lain sebagainya nah semakin dia besar dia butuh makan yang lebih banyak oleh karena itu dia berpisah dari koloninya kemudian tubuhnya halus ada pola stripes yellow stripes di tubuhnya dan ada beberapa dark spot dan triangle dan ada segitiga ada spot gelapnya dan dia cenderung untuk menggulung jika diganggu imagonya seperti tenda seperti ini dia adalah mengangat dia aktif pada malam hari dan ini adalah larvanya itu mampu mengelefonisasi dari daun jadi daun itu bisa dimakan menyisakan tulang daunnya saja ini adalah salah satu bagaimana hama ulat gayat fall army worm tahun 2019 masuk ke Indonesia dan sekarang menyebar ke seluruh Indonesia jadi begitu cepatnya dan pengendalian yang bisa dilakukan antara lain adalah ketika karena telurnya diletakkan dalam masa oleh karena itu kita bisa mengambilnya jadi kita memusnahkan kelompok telurnya kemudian kita juga bisa memusnahkan larva atau pupa pupanya dia ketika menjalan berpupa dia akan ke tanah kemudian intercropping itu juga membantu ya jadi kita tidak hanya menanam tanaman jagung kita intercropping dengan tanaman lain kemudian virus based insecticide ini adalah virus entomopatogen entomopatogen virus kita sudah pernah belajar di matakulah lalu teknologi pengendalian bahwa entomopatogen itu adalah bagaimana kita membuat sakit si serangga tersebut dengan salah satunya yang adalah virus virus entomopatogen spesiesnya adalah SF-NPV SF ini adalah karena dia virus entomopatogen itu spesifik SF ini adalah sproduktura frugiberda NPV-nya adalah nukleopoli hidrosis virus itu potensial untuk digunakan jadi larva-larva yang terinfeksi SF-NPV itu bisa dihancurkan dan kemudian atau mungkin bisa diperbanyak dengan larva sproduktura fugiberda lainnya dihancurkan si larvanya kemudian ditambahkan air dan kemudian suspensi dari SF-NPV tersebut itu sudah mengandung virus nah itu bisa digunakan kita semprot dan bisa menginfeksi si virus tersebut bisa menginfeksi ulat kayak lainnya kemudian ini ada cendawan entomopatogen digunakan adalah metarisium anisoplie dan juga bioferia baziana azadirachtin neem ini adalah botanical pesticide dan juga kita bisa mengandalkan dengan host plant resistance jadi ada tanaman transgenic yang containing genes dari basilus trungensis jadi ada tanaman transgenic gimana tanaman transgenic jagung ini tanaman tersebut sudah disisipi oleh gen ketahanan dari basilus trungensis sehingga ketika ada larva spodokter aflukiperda makan tanaman tersebut itu ada efeknya sehingga efeknya dia bisa lethal mati ataupun dia tidak mau untuk makan dan kemudian akhirnya mati itu adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengendalikan spodokter aflukiperda dan tentunya konsumen saya pengendalikan hemat terpadu lain juga harus dilakukan seperti contohnya misalnya tanam serempak kemudian ada pergiliran tanaman jadi jangan hanya menanam misalnya hanya jagung-jagung saja tapi harus ada rotasi tanam sehingga kita bisa memutus siklus dari hemat tersebut seperti itu ya oke kemudian isu lainnya apa isu lainnya adalah residu residunya impactnya itu ada akut akut dan kronis itu banyak apa impact-impact yang yang kita dapatkan ketika kita menggunakan sintetik pesticide dan decreasing biodiversity penurunan biodiversitas jadi keanaikan ragaman kita itu turun karena apa mungkin dari penggunaan pesticide sintetik dan kemudian bisa memusnahkan spesifikasi tertentu kemudian juga isu yang melanda sekarang apa global market free trade area kemudian bagaimana meningkatkan awareness kita kepedulian terhadap kesehatan bagaimana meningkatkan keamanan terhadap lingkungan dan sebagainya jadi banyak aspek yang harus kita lindungi ini dikutip dari peraturan nomor 12 tahun 92 tentang plant cultivation system tentang teknik budidayanya ada ini ada ini ya seksion 6 pasal ke-6 tentang plant protection plant protection is implemented in the framework of integrated pest management system jadi ada proteksi tanaman proteksi tanaman itu dibenarkan atau bisa diimplementasikan dalam rangka upaya pengendalian hama terpadu dan kemudian plant protection as mentioned in clause 1 proteksi tanaman seperti disebutkan pada clause 1 tersebut menjadi responsibility dari masyarakat dan juga pemerintah tidak hanya pengendalian proteksi tanaman atau aplikasi implikasi aplikasi penggunaan pengendalian hama terpadu itu tidak hanya tidak hanya tugas dari petani saja tentu tidak ini adalah responsibility dari masyarakat dan juga pemerintah pemerintah harus turut andil bagaimana cara memproteksi tanaman kita dari organisme pengganggu tanaman nah ini kalian sudah mengetahui dalam pengendalian hama terpadu ada banyak metode yang bisa digunakan ada teknik budidaya teknik fisik mekanik genetik regulatory itu dari hukum dan kemudian biology dan as the last as the last option itu adalah menggunakan pesticide sintetik pesticide dan itu bisa tentunya harus mempedulikan dari pendekatan berbagai pendekatan pendekatan secara ekologi aman kemudian dapat diimplementasikan secara lokal kemudian ini dikutip dari regulasi pemerintah tahun nomor 6 tahun 95 jadi pengendalian ada concerning various pest control techniques or strategies jadi untuk pengendalian hama itu including chemical method using pesticide itu ada dan diperbolehkan menggunakan pesticida kemudian pasal 15 disitu dinyatakan bahwa pesticide use for controlling plant pest penggunaan pesticida untuk pengolahan hama itu harus appropriate tipe pesticidanya harus sesuai dosisnya harus sesuai kemudian cara aplikasi target organisme targetnya itu harus sesuai waktu penggunaan pesticida tersebut harus tepat dan harus spesifik lokasi jadi ada banyak yang kita perhitungkan ketika kita menggunakan sintetik pesticide dan pasal 19 disitu dinyatakan bahwa pesticide used for controlling plant pest constitute the last alternative and the possible negative impact must be kept through a minute jadi harus diminimumkan penggunaan pesticida seperti itu karena dalam penggunaan hama terpadu ada banyak alternatif pengendalian yang bisa kita lakukan dan bagaimana penggunaan pesticida di Indonesia becoming invitable jadi tidak bisa dihindari penggunaan pesticida di Indonesia di modern agriculture jadi we still depend on the synthetic pesticide tidak hanya dalam bidang agriculture public services tempat 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 umum juga menggunakan pesticida kemudian export import juga menggunakan pesticida misalnya fumigasi quarantine itu kan export import juga transportation ada banyak yang menggunakan pesticida jadi segala aspek kehidupan kita itu masih tergantung pada penggunaan pesticida di rumah tangga pun juga penggunaan pesticida misalnya ada banyak kan kemarin sudah praktikum yang mengenai penggunaan penggunaan pesticida yang sering digunakan di masyarakat building construction kita sudah belajar mengenai hama urban dimana hama urban salah satunya adalah termite termite itu adalah salah satu momok besar dalam konstruksi bangunan dan ada treatment untuk jadi kita masih sangat tergantung dengan pesticida karena apa kalau di pertanian farmer rely on pesticida due to quick action cheaper and efficient cepat murah efisien langsung kelihatan tidak lama sedangkan di sisi lain penggunaan misalnya pesticida nabati penggunaan cendawan entom patogen yang kalian biarkan di lab terkesan ribet kemudian butuh waktu untuk mempersiapanya jadi petani masih tergantung dan untuk menjaga produksi tidak hanya kuantitas maupun kualitas dari suatu produk makanya menggunakan pesticida kemudian keeping quality of post-service product in storage dalam gudang penyimpanan itu juga ada hama sudah dijelaskan kemarin waktu ada kuliah bahwa di gudang itu ada hama gudang misalnya salah satunya saya sebutkan di padi itu kan yang ada di petani kan kemudian sebelum dijual masuk gudang dulu salah satu misalnya gudang bulok disitu beras semua disitu tempat penyimpanan apakah disitu tidak ada hama tentunya ada karena itu dalam makanan ada hama mungkin tikus mungkin kecoa kemudian hama gudang banyak kita lakukan treatment itu banyak treatment yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi kehilangan hasil oleh karena organisme penguatanamannya dan juga oleh karena hama gudang tersebut kemudian pesticide use di Indonesia kita menghindari adanya faktor penyakit tanaman karena faktor penyakit tanaman faktornya itu adalah serangga dan untuk mengendalikan virus tanaman salah satunya adalah kita kendalikan serangganya dulu kita kendalikan faktornya dulu bagaimana penggunaan pesticide di Indonesia dan why pesticide still dominant in our country because pesticide material have been used hundreds of years ago sudah lama kita menggunakan pesticida can be matched with the development of target organism jadi lebih mudah ketika kita mengaplikasikan tersebut ke organisme target ke hama target most practical application petani akan lebih mudah mengaplikasikan itu karena di label biasanya sudah terjelas ada bahan aktifnya bagaimana penggunaannya beberapa milu untuk beberapa liter dan sebagainya itu adalah lebih mudah daripada misalnya kita menggunakan botanical pesticide kita harus membuatnya dulu harus ribet dulu kemudian kalau kita menggunakan sendawan intum patogen misalnya bioferia basiana kita harus membiarkan dulu secara mandiri di kelompok tani karena apa karena tidak ada rasanya masih sangat jarang yang menjual formulasi sendawan intum patogen padahal penggunaan sendawan intum patogen itu salah satu yang sangat membantu sekali ketika kita mengendalikan hama generally more efficient particularly for wide area most of the farmers mungkin they have large land atau banyak juga yang mempunyai apa namanya lahannya itu sedikit ya tapi tidak banyak tidak tidak sedikit juga yang mempunyai lahan itu luas dan untuk pengendaliannya itu akan lebih mudah dan efisien ya dalam wilayah yang luas yang ini pesticide cost in some crops bagaimana kalau kita yang tadi kita berpisah mengenai ketergantungan kita terhadap pesticide sekarang kita lihat data data yang ada disini menunjukkan adalah cost biaya berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk mengendalikan organisme pengaturan peninaman dengan pesticide ternyata wow itu sangat banyak sekali ini ada bawang merah itu costnya sampai dengan 30% chili potato bahkan 40% kita masih bayangkan hampir setengahnya kita biaya tersebut untuk pesticide sintetik rice 20% 25% tomato leaf onion masih di atas sekitar 25% ke atas itu penggunaan pesticide itu sangat tinggi sekali oleh karena itu marketing dari perusahaan pesticide itu sangat luar biasa sekali itu juga yang mendominasi bagaimana aplikasi pesticide sintetik di petani oke and then what should problem facing in pesticide use in developing countries kita di Indonesia ini adalah menegara berkembang ada banyak negara berkembang lainnya jadi bagaimana rata-rata problematika apa penggunaan pesticide di negara berkembang itu lack of knowledge and skill jadi kurang pengetahuan dan kurang terampil kemudian mempunyai tidak cukup storage penyimpanan penyimpanan dari pesticide karena pesticide itu nantinya tidak langsung habis itu disimpan dan itu ada aturannya bagaimana penyimpanan pesticide itu kemudian kurangnya fasilitas dari waste management jadi ada limbah dari pesticide sintetik itu baik dari botol pesticidanya nah itu ada regulasinya kalau tidak sembarang saja dibuang si botol pesticidanya dan akhirnya apa ada kasus pemalsuan pesticida karena ada banyak kasus pemalsuan pesticida itu dan kemudian kurangnya monitoring mengenai resistensi pesticida kita masih banyak kasus pesticide resistance jadi hama itu kebal terhadap suatu pesticida sintetik itu karena apa salah satunya kita menggunakan pesticida yang itu itu saja dalam waktu yang lama dengan banyak re-use of container bayangkan kalau mungkin di Indonesia sudah tidak ada ini di negara lain re-use container bahkan botolnya dipakai lagi dan untuk penolong mereka sehari-hari itu sangat terbiasa sekali lack of residue data residue ketika kita aplikasi pesticida itu pasti ada residunya residu yang tertinggal dalam bahan-bahan tersebut kita masih kurang data mana itu poor of application technique teknik aplikasi pesticida yang kurang lack of personal protection clothes APD yang kita pergunakan kurang sesuai dan kemudian tidak bijaksananya penggunaan pesticida itu adalah problematika bagaimana penggunaan pesticida use di negara-negara berkembang nah ini ya ini ada anak-anak juga ikut ini kan berbahaya dan oke ini ada residu pada tanaman tanaman tomat sampai warnanya buahnya orang putih-putih residunya ada juga residu terhadap tanaman ada banyak sekali bahan dagang bahkan ini ada salah satu sidrum sindrum bagaimana penggunaan dari pesticida sintetik itu kemudian dalam jangka panjang itu bisa mempengaruhi genetik dan banyak paparan pesticida itu kemudian bisa menyebabkan keracunan akut maupun kronis tidak tidak bijaksana penggunaan pesticida sintetik tidak hanya tidak hanya apa namanya toxic terhadap hama melahankan juga bisa toxic terhadap manusianya terhadap organisme lain terhadap beneficial organism karena ketika kita menyemprotkan pesticida itu yang ada di alam kan tidak hanya hama sejam lain kan ada organisme organisme yang bermanfaat lainnya seperti misalnya predator seperti parasitoid bagaimana kalau pesticida sintetik itu kena mereka karena sebenarnya itu bukan organisme target kita organisme target kita adalah hama jadi ada banyak aplikasi yang pesticida sintetik yang tidak bisa sana dan kemudian bisa menyebabkan ekotoxikologi ekotoxikologi jadi toxic terhadap tidak hanya hama manusia organisme lain organisme yang bermanfaat bahkan lingkungan juga ini ada crop protection product crop protection product must be proven to be safe proteksi terhadap tanaman itu harus terbukti safe specific dan short life safe aman tidak hanya tidak berbahaya bagi manusia bagi yang aplikasi dari crop protection tersebut yang ketika 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 intinya tidak hanya dilahan bahkan sampai bagaimana makanan tersebut dikonsumsi bagi masyarakat dan tidak juga berbahaya bagi lingkungan spesifik yang diperlukan adalah spesifik jadi hanya efektif terhadap organisme target saja yang kita kendalikan jadi itu spesifik nanti tidak toksik terhadap beneficial organism tidak toksik terhadap predator, parasito, dan lain sebagainya sehingga dapat meminimalisasi adanya paparan atau efek untuk organism lain short life jadi ketika pangan kita itu sudah panen dan produk tersebut become inactive jadi inactive itu kalau aktif dia akan mengalami masa pembusukan dan lain sebagainya sehingga nanti akibatnya tidak bisa dikonsumsi jadi bagaimana caranya kita meminimalkan adanya penurunan dari produk tersebut atau kita meminimalkan short degradation karena mungkin disitu ada pembusukan kemudian ada kontaminasi dan lain sebagainya oke lanjutnya 5 improvement pesticide use pesticide quality jadi bagaimana pengguna pesticide sintetik itu juga harus terjamin keaslinya juga harus terjamin harus terdaftar ada hukumnya ada peraturannya di sini dan kemudian application tekniknya harus betul monitoring systemnya juga harus ada kemudian user knowledge and skill skill petani skill petani juga harus terampil ketika menggunakan pesisi sintetik karena tidak bisa separangan nah ini peraturan nomor 12 tahun 92 mengenai system of plant cultivation mengenai penggunaan pesisida pesisida yang dikomersialkan di Indonesia must be registered jadi harus terregistrasi jadi harus memenuhi kualitas standar efektif safe terhadap human environment dan ada label jadi ini tercantum dalam peraturan nomor 12 tahun 92 yang mengenai plan cultivation kemudian lagi oke kemudian ya pesisat registration pesisat registration itu seharus scientific legal administrative procedure jadi secara scientific itu dapat dipertanggungjawabkan dan legal dan juga secara administratif itu memenuhi standar kemudian bagaimana persyaratan-persyaratan tersebut itu meyakinkan bahwa pesisida itu yang digunakan aman terhadap manusia aman terhadap lingkungan aman terhadap organisme lain dan sebagainya jadi ketika penggunaan pesisida itu tidak hanya mentok pada penggunaan pesisida aplikasi saat dilansi ternyata tidak jadi jadi penting ya penting untuk mengetahui bagaimana bagaimana produksi dari pesisida tersebut kemudian setelah menjadi produk kemudian di pesisida tersebut kemudian dijual di kios misalnya dari petani itu kan untuk membawanya kelahan kan harus ada transportasi 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 harus betul kemudian pesisida tersebut tidak langsung habis sehingga ada penyimpanannya penyimpanannya juga harus betul atau storage penggunaannya harus sesuai dan yang terakhir adalah disposal bagaimana pembuangan dari sisa-sisa pesisida tersebut juga harus betul ini adalah pesticide registration ada sedaf AC scientific base itu harus berdasarkan data-data scientific karena apa karena pengujuan pesisida itu ada ujinya uji di laboratoriumnya efisien harus efisien dynamic process karena ketika kita mempensi pesisida dan target nya adalah hama dan hama itu kan ada mungkin ada efek resistensinya itu ada dynamic process harus dilihat apakah ada potensi untuk resistance dan lain sebagainya akuntabel akuntabel itu bagaimana lebih bisa terpercaya kemudian treatment yang sama jadi semua pesisida ketika diregistrasikan ketika diregistrasikan itu mendapat perlakuan yang sama seperti itu filternya safety harus aman secara administrasi harus legal efekasinya harus apa namanya oke harus sesuai toksikologi bagaimana ada resiko toksik terhadap organisme target dan juga bagaimana toksisitas yang terhadap organisme lain dan juga dunggungan the procedure of pesisida registration dari aplikant misalnya disini ada perusahaan pesisida dia melakukan submission submission of complete and appropriate document kita masukkan dokumennya secara administratif dan juga toxicological requirement ada persyaratan persyaratan toksikologi yang harus dicantumkan ketika kita mendaftarkan pesisida kita dan ada potensi untuk diterima dan ada potensi untuk di reject dan disitu ada experimental permitnya ada uji uji experimentalnya sebelum dia masukkan itu sebelumnya kan sudah diuji dan dia biasanya bekerjasama misalnya dengan pemerintah dengan pihak universitas atau lembaga lainnya dan ada evaluasi of quality test nah disitu ya nanti ada potensi di reject juga maka dievaluasi secara berkala kalau misalnya sesuai nanti bisa di accept dan juga dapat diterima dan juga ini evaluasi dievaluasi lagi evaluasi ada potensi ditolak juga dan kemudian ada toxicity test nya bagaimana dan ini berdasarkan keputusan menteri dari kementerian dari pertanian itu ya bagaimana prosedur registrasi pesticida regulation of the minister of agriculture nomor 39 permentan tahun 2015 disitu disebutkan bagaimana untuk melindungi lingkungan dan komunitas dari harmful effect dari efek yang berbahaya mulai dari penyimpanan distribusi dan penggunaan pesticida jadi penyimpanan pesticida itu juga ada aturannya tidak bisa disimpan di sembarangan karena banyak sisa pesticida itu sama petani ditaruh di sembarangan saja dan itu sangat berbahaya kemudian bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari penggunaan pesticida untuk support pengguna support dari implementasi integrated pass management provide legal assurance in carrying out activities related to production prosumen storage distribution of pesticida jadi dengan adanya peraturan legal dari permintaan nomor 39 itu di situ penggunaan pesticida sintetik itu sangat diatur sekali mulai dari penyimpanan distribusi penggunaannya itu support dari integrated pass management produksinya harus sesuai penyimpanannya harus sesuai distribusi pesticida distribusi pesticidanya pun juga harus sesuai dengan aturan ada five golden rules dalam penggunaan pesticida sintetik nanti kita akan pelajari di pulih berikutnya ini ada technical criteria for pesticide registration jadi kriteria teknis bagaimana registrasi pesticida ada analisis kualitas analisis dari content active ingredient dari bahan aktif suatu formulasi itu dilakukan oleh laboratorium kemudian bagaimana efektivitasnya terhadap organisme targetnya itu juga ada uji efekasi lapangan bagaimana toksisitasnya terhadap mamalia itu juga dilihat apakah dia karsinogening atau tidak menimbulkan bahaya akut atau kronis non-terakonik non-terakonik itu adalah bahaya akut lebih ini lagi lebih bahaya kemudian persistensnya bagaimana sintetik pesticida tersebut pesticida persisten di suatu lingkungan dia bertahan di suatu lingkungan sampai berapa hari itu ada ujutnya pesticida in soil itu kurang dari 90 hari jika persistida digunakan pada ekosistem pertanian kemudian tidak berbahaya bagi ikan apabila misalnya digunakan pada padifil pada padi misalnya minapadi dan juga ada aquatic environment ada residu datanya harus ada kemudian tidak mengindusi adanya resurgensi dari brown plant hopper atau kurang batang coklat kemudian juga tidak berbahaya bagi larva parasitoid dari spodokter alitura jadi kita ada banyak kriteria dari registrasi pesticida salah satunya adalah tidak berbahaya bagi parasitoid tidak berbahaya bagi biological agent dari spodokter alitura dan tidak berbahaya bagi parasitoid di adikmas itu akan men-support pengendela hemat terpadu pada tanaman kubis kemudian government institution authorize to manage pesticide registration siapa institusi mana yang berkaitan dengan registrasi pesticida ini ada Center for Permit and Investment Pusat Perizinan dan Investment Kementerian Pertanian dan juga pesticide committee ini adalah komisi pesticida ini ada sendiri disini ada komisi pesticida pendaftaran pesticida izin tetap pemohon melengkapi laporan hasil uji mutu toksisitas dan efeklasi kemudian ada pusat pelindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian Center for Permit and Investment Ministry of Agriculture kemudian and then the third one is pesticide committee atau komisi pesticida kemudian ada SK izin tetap pesticida dan juga rapat pleno pesticida rapat pleno pesticida dan kemudian yang terakhir adalah SK izin tetap pesticida jadi ada banyak tahapan yang dilakukan oleh suatu perusahaan ketika dia akan mengeluarkan produk tertentu peneftaran pesticida izin percobaan ini pemohon pusat perlindungan tanaman sekretariat komisi pesticida tim teknis komisi pesticida kemudian SK izin percobaan kemudian disini ada lembaga ujinya lembaga uji mutu lembaga uji toksisitas dan juga lembaga uji efekasi number of registered pesticida in Indonesia by year until 2018 ada berapa banyak pesticida yang terregistrasi di Indonesia sampai tahun 2018 itu sangat banyak sekali yang paling banyak itu adalah insecticide insecticide sampai 1530 pesticida yang terregistrasi sangat luar biasa sekali yang paling sedikit apa disini yang paling sedikit adalah nematicide kemudian bactericide juga sedikit yang paling banyak ketiga terbanyak ada insecticide herbicide dan fungicide nah ini certification system of indonesian agriculture product sistem sertifikasi di Indonesia salah satunya adalah si sakti si sakti dulu pernah saya jelaskan yang ada prime 1 prime 2 prime 3 yang paling rendah tingkatannya yang paling basicnya adalah prime 3 ketika si produsen itu mendapat ke prime 3 itu sudah sangat luar biasa sekali itu sudah ada record keeping for proper usage of pesticide jadi disini ada MRL MRL itu kalau dicek dia di bawah ambang dari MRL ada prime 2 kalau prime 1 itu yang paling tinggi dia sesuai dengan HACCP dan juga sesuai dengan GAM seperti itu ini sistem sertifikasi di Indonesia salah satunya untuk untuk horticulture produk dan bagaimana cara mendapatkan itu ini produser atau grower itu pasti harus mendaftarkan kemudian assessment dan kemudian diuji verifikasi testing lab dan sebagainya ada sampling dan kemudian dan kemudian dia nanti akan pada akhirnya dia akan bisa mendapatkan sertifikasi apakah produknya itu layak untuk mendapatkan prima 3 prima 2 atau prima 1 seperti itu ini logonya ini logonya prime 3 prime 2 prime 1 prime 3 warnanya hijau ini prime 3 label in ulus farm filosofinya bisa dibaca sendiri dan ini ada ini adalah sertifikat produk prima 3 ini salah satunya oleh ulus firmawan nanti akan saya sediakan video ini pokten baby friends salah satunya ini ya apa namanya dia sertifikat ini satu sertifikat yang tutup satu komoditas ini yang didaftarkan yang didaftarkan adalah tanaman apa ini buncis produk ini dinyatakan aman dengan level residu pesticida di bawah ambang batas below the maximum residual level for pesticida ini 2019 2020 2021 2022 jadi ini valid sekitar 3 tahun itu ya itu bagaimana produk-produk dari petani itu apakah bisa mendapatkan sertifikat ini tentunya bisa dan ada prosedurnya ini ulus firmawan ini petani dari Bandung yang dia mendapatkan award dari FAO nah ini udah untuk kuliah hari ini nanti kita lanjutkan di Zoom meeting ada individual work resume resume sempat ini biasa dan resume video sekian dari saya sampai jumpa nanti di Zoom wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati